Aku tuh lagi bosen banget karena setiap kali makan tahu itu pasti digoreng, dibacem, disemur, ditauco gitu kan Nah aku tuh pengen sesuatu yang berbeda, bang tuh pengen banget cobain resep baru sama tahu ini Moga aja berhasil ya, ini tuh spicy tahu tapi ala-ala Korea gitu, tetep Korea-Koreaan Kita cek aja bahan-bahannya apa aja yuk, let's go! Kita siapin bahan-bahannya yuk! Yang pertama, siapin tahu putih, daun bawang, dan setengah bawang bombay Kalian boleh beli ukuran yang lebih besar lagi daripada yang ini Pertama, kita potong tahunya terlebih dahulu Potongnya jangan terlalu tipis Jadi masih ada nyoy-nyoynya gitu di dalamnya Potong juga bombom bombay Jangan lupa potong juga daun bawangnya ya Siapin mangkuk kosong Masukkan 4 sendok air 2 sendok kecap asin 1 sendok gula 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan cabai bulu Dan aduk rata Kalau yang kopi pedas boleh tambahkan jadi 2 atau 3 sendok makan ya Jangan lupa masukan bawang putih cincang Dan aduk lagi Panaskan pan Dan masukkan sedikit minyak Goreng tahu yang sudah dipotong tadi Jangan lupa untuk dibolak balik ya Dan goreng sampai kekuningan Setelah dikira agak matang Masukkan bawang bombay yang sudah kita potong Jangan lupa Jangan lupa sirami dengan saus yang kita buat tadi Aromanya enak banget Wajib Masak kira-kira 2 menit Kelihatannya enak nih Setelah matang Jangan lupa taburin dengan daun bawang Nah ini kelihatan enak banget Dan ini rasanya endol semblehoy Terima kasih Terima kasih Terima kasih